Al-Quran Al-Fatihah Man orang Putiat kangus dan jima Sokoman Walau bi zina meskipun Itu dengan zi Zina Jadi nurut Imam Hanafi Orang perempuan Yang sudah Dikumpuli dalam zina Itu jadi makrum Aneh Tapi itulah pendapat Karena alasannya nikah itu Maknanya jima Baik di dalam nikah Maupun di luar Nikah Baman utawi sopowongi Iku kolang ucap sopoman Innal muradabihi al-akdu Sudunikang ten maksud Kelawan istilah nikah Iku al-akdu akad Kalau yang dimaksud nikah itu akad Lam yuharrim Maka tidaklah Menjadikan makrum Opa'az zina Zina Zaman zina Dengan seseorang Maka zaman masih sah Nikah dengan anaknya Orang itu Atau nikah dengan buliknya Atau nikah dengan ibu Ibunya Karena zina Zina itu Tidak menyebabkan Orang jadi Mahrum Sebab yang dimaksud nikah Itu akad Nikah Baru kalau Zuh akad nikah Meskipun Sambian Tidak sampai jimat Kalau zaman Akad nikah Dengan A Meskipun dengan A Belum jimat Maka Sambian gak boleh Nikah Dengan ibunya A Karena itu Mer Mertuamu Ya Kalau Hanafi Anda sudah kumpul Dengan A Anda kumpul Dengan A Meskipun Belum nikah Maka ibunya A jadi Mahrum Mertua Kalau syafi'i Anda nikah Dengan A Akad Meskipun Belum jimat Maka Maka ibunya A menjadi Mertuamu Dan menjadi Mah Mahrum Berarti ya Mertuamu 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 Kalau Mertuamu 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 Meskipun Mertuamu 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 Iku Mertuamu 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 Kalau yang dimaksud istilah nikah itu jimak. Kalau yang dimaksud istilah nikah itu jimak. Kalau yang dimaksud istilah nikah itu jimak. Orang bedanya antara jimak halal dan jimak haram sama-sama. Anda enggak boleh menikahi ibu-ibunya. Wassafi'iyyatu utawi madhab syafi'i ikurajahu menguatkan anya kunayen to'ono opal muradu kangten karpake bin nikah dengan istilah nikah. Iku al-adhu akad. Yang namanya moro tuwo itu ibunya perempuan yang kamu telah akadni nikah dengan dia. Itu namanya moro tuwo. Wa qaululan podongu japsopo syafi'iyyah. Mimma yadululahu min jihadin nazor. Mimma yiku setengah sangking bareng. Yadulukang nuduh hake lahumaren mengkono-mengkono maknu. Min jihadin nazor. Dari sisi penalaran. Iku an-nallaha ja'alal hurmata lil musahharu takriman laha. Setunah Allah iku undati ake kemahruman. Mahrum krono pernikahan. Takriman krono mulia ake. Laha maring pernikahan. Kama ja'alal hurmah minan nasab. Seperti juga Allah menjadikan kemahruman karena nasab. Takriman laha juga dalam rangka memuliakan lil nasabi nasab. Fakaifah. Taja'alu hazil hurmah lil zina. Bagaimana mungkin Anda menjadikan kemahruman itu karena zina. Meskipun gara-gara zina orang jadi makrum. Aneh. Kalau gara-gara nikah ibunya jadi makrum. Pantes itu dalam rangka memuliakan pernikahan. Dan sungguh enggak pantas anak kamu nikahi lalu ibunya kamu nikahi. Aneh. Jadi makrum karena nikah itu dalam rangka memuliakan, mensakralkan pernikahan itu. Biar tidak terjadi orang nikah dengan mertu. Mertua yang harus dihormati. Dulu jadi mertu, dia ambungi tangan, dia dihormati. Maru nusa'iki mo' rabi, mertuamu, mertuamu mo' kumpuli. Sungguh tidak memuliakan mertu, mertua. Ya. Sekali lagi, pernikahan bisa menjadikan mahram. Itu dalam rangka menjaga kesakralan pernikahan itu. Nasab menjadi mahram. Mahram karena nasab. Juga dalam rangka menjaga kesakralan paseduluran. Silatur. Rahim. Biar kamu tidak menjima ibumu sendiri. Jadi ini jadi mahram karena kemuliaan. Lalu kalau gara-gara zina fulana jadi mahrum, apa zina itu kemuliaan? Memang zina itu dimuliakan dalam Islam. Sehingga perlu dijaga kemuliaannya. Aneh. Ya. Fakaifah bagaimana mungkin taca'alu anda menjadikan hadil hurmah kemahraman ini li zina karna zina. Apa zina harus dihormati, dimuliakan? Wa huwa padahal utawi zina. Iku fahusatun perbuatan kekeji. Wa maktun dan dimurkai kusti Allah. Sehingga sekali lagi, kalau menurut saya, tetap lebih kuat madhab syabi'i. Yang namanya nikah itu ya akad nikah. Orang jadi mertua haram kamu nikahi. Jadi mertua itu bukan karena anaknya kamu zina. Tapi jadi mertua karena anaknya kamu akad nikahi. Paham ya? Subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.